Kalau dulu mas, ini terus terang aja, ini cerita, kalau dulu itu memang pakai, 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 orang Jawa bilang jimat gitu loh. Selamat sore kawan-kawan, kenapa sore? Karena sore adalah waktu yang menyenangkan untuk bermain sepak bula. Selamat datang kembali di kanal Youtube Oma Balbalan, bersama saya Miftakul Famsa. Di kesempatan sore hari ini, Oma Balbalan bertemu dengan Palang Pintunya Arsetu Solo, Palang Pintunya Arema Malang, Barito Putra dan Mitra Surabaya. Terakhir Pusam Samarenda, Mas Lulut Kistono. Selamat sore Mas Lulut. Sori, pas mitra. Apa kabar ini Mas? Alhamdulillah, sehat-sehat aja. Berenko si tambah kandelan. Jirikas, jirikas. Nah, kalau ngomong soal Mas Lulut ini, kalau ada satu periode yang menurut saya ini istimewa, Mas. Ketika Mas Lulut ikut ngopaini Persebaya, saat Persebaya mati suri ya? Tidak diakui oleh PSSI. Sempat dualisme antara Pak Kede sama yang di Pak Koled CS. Iya, yang satu yang didukung ribuan bonek, satunya... Satu, diakui PSSI, tapi tidak diakui bonek. Nah, itu. Nah, Mas. Di periode itu, Mas Lulut kan tidak pernah main di Persebaya. Tapi, kenapa mau ngopain di Persebaya waktu itu? Satu, saya sebagai anak Persebaya. Anak Surabaya yang gak pernah ikut main di Persebaya. Ya, tapi saya pernah main di Persebaya Junior. Internal-nya Persebaya ya? Internal-nya di IM. Sampai sekarang saya itu mati di IM. Sampai sekarang saya jadi komisi pelatih di Akademi Elite Soccer IM. Itu ya, karena darahnya hijau, maka ikut melatih ketika Persebaya mati suri itu ya, Mas. Nah, itu pertama, kan hampir, hampir gak ada kondisi buat anak kecil-kecil. Kita mau, yang diakui kan yang depan, yang di belakang kan gak akui. Hampir, hampir murid SSB IM itu habis. Karena gak ada kondisi mau kemana, hampir lari ke mana? Ke Persebaya yang depan. Yang diakui PSSI itu ya? Nah, sampai-sampai pemain IM ikut Persebaya Junior, itu suruh meminta surat keluar. Mulai kapan? Mulai kapan? Pemain masuk Persebaya diminta surat keluar itu mulai kapan? Kalau gak waktu dibekukan itu, itu kan akal-akalan Persebaya yang depan aja kemarin. Itu yang menggerakkan akhirnya sampai mau jadi bagian dari pelatih Persebaya yang tidak berkompetisi waktu itu? Ya, saya, 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 saya kajian lagi bilang, ji, ini anak-anak kasihan. Kalau latihan-latian gak ada kondisi, ayo ngadakan kondisi biar gak diakui. Patungan aja, untuk bayar wasit, untuk bayar sewa lapangan. Waktu itu lapangan kan rusak, untuk ngarisi kan harus, harus berubihaya juga. Makanya tiap tim waktu itu bayar dua setengah. Kalau mau pertanyaan untuk bayar wasit, sama untuk hakim, apa, untuk ngarisi kan harus. Dan itu jalan-jalan-jalan-jalan-jalan-jalan bagus, depan gak terima keamanan. Katanya ini ilegal, gak boleh kompetisi. Sampai akal, sampai punya akal, isi obong gak pakai seragam aja, ini latihan biasa, sampai segitunya mas. Kita kompetisi, bayar sendiri, patungan. Gak mempan lagi, dihadang lagi, kita burak-burak latihan. Gak pakai sagam, pakai rompi aja. Dan itu akhirnya kan, ini mas ya, itu kan pelatihnya Pak Ahmad, Mas Lulut, sama Mat Halil ya. Pak Kaji Halil, Pak Kaji Halil pemain, saya sama Pak Kaji Anu. Pak Ahmad aja. Nah itu akhirnya kan persebaya ini mas, main apa namanya, kayak sirkus ya, pindah-pindah, tarkaman itu. Tarkaman ya. Di undang-undang itu. Lagi mana Mas, mensiasati pertandingan itu dulu, Mas? Kan sebulan kan sebelum main, sebelum pertandingan, kan mesti ada berita. Kita di undang sama sana, Banyuwangi, umpama. 2 minggu kita persiapan. Dengan uangnya, kadang uangnya Kaji Halil. Waktu itu Kaji Halil ini kerja di Dispora. Kadang uangnya Kaji Halil, kadang uangnya Jeffrey, kadang uangnya Pak Farid. Habis itu main, dipotong uang medvinya untuk persiapan lagi. Siapa tahu diundang ke Madura lagi. Ke Duna Madura ya gitu, pokoknya uangnya itu diputer-puter aja gitu loh. Saking cintanya ke Persibaya. Sampai-sampai, tiap hari latihan, istri ngomel. Latihan untuk anak berani, ngasih ke Seliawak ya. Terus, saya sempat gini. Hidup matiku adalah di sepak bola. Kamu ngelarang saya, ngelarang minum, nggak apa-apa. Pokoknya jangan dilarang saya main bola. Lati bola jangan dilarang, saya bilang. Saya punya rumah, punya mobil, karena sepak bola. Dan waktu itu sempat saya dengar Mas ini, mohon maaf ini. Bener apa enggak ini? Sempat istri sampai, terus kita cerai aja ini. Sempat. Sekarang itu udah, lapangan aja, nggak usah pulang lagi. Sampai segitunya, Mas. Demi Persibaya waktu itu ya? Demi sepak bola khususnya di Persibaya. Jiwanya udah jiwa Persibaya, Mas mulai umur 15 ayak. Udah di sepak bola ya. Makanya kalau sepak bola ada yang bilang. Bilang ada mafianya itu sand misal gitu loh. Itu cerita bareng Persibaya. Akhirnya Persibaya diakui kembali, Mas ya. 2017 akhirnya berkompetisi dan Mas Lulut sempat ada di duduk pelatih ya. Di kepelatihannya Persibaya waktu itu. Iya, Iwan, Pak Amat, sama saya. Iya. Tapi enggak berlanjut. Enggak berlanjut. Ya itu namanya sepak bola gitu, Mas. Waktu-waktu kamu harus siap dipecat. Tapi saya seningnya di Persibaya tanggung jawabnya masih ada. Biarpun saya dipecat. Saya sekolah masih disekolahkan di Persibaya. Hmm. Saya mau Persibaya gratis, Tish. Sekolah kepelatihan itu ya? Ambil lisensi. Lisensinya apa sekarang, Mas? B. Kemarin aja juga mau dibiayai. Karena dengan kondisi ini akhirnya saya enggak beli berangkat sama anak saya. Saya salut Persibaya. Sampai waktu kursus, enak Persibaya Lut, ya. Kursus masih dikaji. Masih gratis, Tish. Padahal kayak yang di Persibandung. Yang tanya ke Yadi aja, enggak ada biaya. Biaya sendiri. Mas, yang menarik waktu Persibaya tadi medfinya dipotong. Itu misalnya gini, Mas, ya. Itu dapat 30 juta dari, misalnya dari Banyuwangi dapat 30 juta. Maka 20 juta itu dibagi. Untuk semua pemain dan pelatih. Sisanya disimpan untuk latihan berikutnya. Untuk latihan berikutnya. Untuk beli apa? Beli minum. Habis latihan itu kita makan. Pokoknya waktu itu kita kompak. Pak Halit kompak, Pak Halit kompak, Bang Saleh kompak. Pelatih-pelatihnya juga kompak gitu loh. Itu suka duka menghidupkan Persibaya. Ketika Persibaya. Jangan sampai mati. Jangan sampai hilang. Umpama kemarin gak, 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 gak. Gak di... Sama Pak Halit gak dipegang Pak Halit. Gak diorang-orang bener. Habis Persibaya dijual kayak di Bayangkara. Iya. Dan bonek setia banget waktu itu ya. Waktu itu iya. Ayo. Umpama bukan dipegang orang-orang yang bener-bener seneng. Supaya habis Persibaya. Lama kita bicara ini mas. Lebih ke belakang lagi flashback ketika Mas Lulut menjadi pemain. Mas Lulut ini kan seperti Mas Lulut bilang tadi dari Surabaya ya. Iya. Dari Persibaya Junior. Persibaya Junior dari Indonesia Muda ya. Internal Persibaya. Munculnya di Arseto Solo Mas. Iya. Galatama 87 ya. 87. Proses menuju Arseto Solo dulu bagaimana Mas? Kan habis kondisi Liga Remaja. Liga. Dulu suratin. Oh iya. Suratin. Tahu-tahu Pak Solekan udah ada di rumah. Pak Solekan pelatih. Solekan Almarhum. Almarhum ya. Kelebihan setahun langsung saya disuruh ke Arseto itu. Mudah ya prosesnya langsung aja? Iya. Gak pake seleksi-seleksian? Siapa boleh sekarang beda sama dulu. Makanya dulu itu bener-bener profesional. Kalau apa, kalau disamakan sama sekarang profesional dulu. Waktu Galatama itu ya? Dulu gak ada seleksi kalau gak dipanggil pelatih sendiri. Kalau sekarang gak ikut seleksi. Iya. Mana ada profesional seleksi. Itu yang salah di kita. Berarti dulu diambil Pak Solekan langsung ke Arseto. Karena sampai nistimewa Mas Ma ini. Bukan. Dulu tuh gak ada seleksi. Saya tanya-tanya ke niat mitra di Kosenan. Gak ada seleksi. Kosenan, Joko Selamat itu. Pak Bainas lihat di Malang. Malang bagus disuruh dateng. Begitu juga Mas Lul ya Pak Solekan lihat waktu Perseba Junior bagus dibawa ke Arseto. Iya. Sekarang kan seleksi. Sekarang makanya katakan profesional ini belum profesional gitu. Nah Mas di Arseto itu kan 3 musim ya? 3 musim. Sampai 90 ya? Kenangan bersama Arseto karena timnya sudah gak ada nih Mas. Kenangan bersama Arseto yang paling monumental, paling diingat Mas Lulit paling melekat bagi Mas Lulit apa Mas? Saya waktu itu muda, umur 17 gak salah. Terus saya bermain sama Riki Yaakob. Top-topnya Riki Yaakob. Siapa sih gak seneng? Pertama lihat Riki Yaakob di TV. Terus bisa satu main sama Riki Yaakob. Nahsiruk Oto. Nahsiruk Oto. Oh iya. Inyong. Siapa yang gak bangga? Bagi Yaakob, masuk ke untuk Inyong, Yunus, Mukhtar, semua PSSI Pemenari itu, terus saya umur 17 bisa gabung sama dia, nggak bangga Itu suatu kebanggaan Itu melebih segalanya Mas? Segalanya Meskipun bayarannya nggak besar? Atau sudah besar waktu itu? Setahun 1887, 1887, 150 udah besar loh Mas Oh iya, karena sampe mainnya istimewa Mas, masuk digaji gede Gini, bukan istimewa Mas, kalau dulu itu lebih menghargai Hmmmm Dulu kan amatir bener Dateng, ya disamakan sama yang itu, yang sampe senior Nggak beda-beda jauh lah Kalau sekarang kan tes, yaudah nggak apa tes, saya kasih 3 juta dulu, mau nggak? Hmmmm Ya Lebih menghargai sejak dulu daripada Jadi, bersama Arseto itu kebanggaan tersendiri karena bisa bermain dengan nama-nama besar itu? Ya iya, saya pegang waktu itu gaji 150, cek kaget Baru selama umur hidup dapat gaji 150 Hehehe Baru main langsung dapat gaji 150 Kalau dulu itu bener-bener profesional Mas, nggak lihat ini anak kecil, ini anak, nggak ada Hmmmm Lah Mas, itu untuk bisa bersaing itu yang dilakukan Mas Lulut apa Mas? Karena kan, ya seperti Mas Lulut bilang, ini tim besar, nama-nama besar ada disitu Mas Lulut, anak muda, anak baru yang bisa dilakukan agar bisa bersaing? Satu, semangat Kalau saya skill, skill saya biasa-biasa cuma kemauan dan semangat aja Mas, nggak mau kalah Hmmmm Main juga nggak mau kalah saya Ngotot pokoknya Ngotot, makanya Has Surabayaan Itu, karakter itu Hmmmm Kalau skill saya pas-pasan, cuma saya nggak mau kalah, satu lawan satu, jangan bisa lewat, itu aja Dapat bola kasih, dapat bola kasih Hmmmm Lah Mas, kemudian, eh, 90 ya, pindah ke Arema Malang, 90 sampai 92 ya, di Arema Iya Kenapa pindah ke Arema? Karena padahal Mas Lulut tadi bilang bahwa nggak main bersama Arsy itu, tapi kok pindah? Waktu itu pergantian pelatih, dari Danur Windu ke Sinyu Aliando Alas Inju kan teknik dia, nggak mau main kasar, nggak mau main keras Sedangkan zaman mainnya beras-beras-beras Begitu, ee, uji coba nggak pernah main, perdangan saya butuh main untuk nambah apa, menit pelay Almarhum terjandu, namarin aja ikut ke Arema Akhirnya saya ke Arema Hmmmm Di Arema bertahan dua musim itu? Dua musim, habis itu Almarhum, tidak ke Barito, saya diajak lagi sama Almarhum Manituku ke Barito Oh, pakai tanya sama Almarhum? Almarhum Karena cocok mungkin dengan karakter Katanya sih, di team harus ada pemain kayak kamu Pemukul ya? Ya, di team harus ada pemain kayak kamu, makanya diajak terus lagi sama dia Dari Barito, semusim, pulang ke Surabaya? Mitra Surabaya Nah, ini kawan-kawan, bareng Mitra Surabaya ini ada yang unik gini, ada yang menarik Waktu Mitra lawan Arema, ini Mas Lulut ini berkelahi sama Singgi Pitono Padahal kan, sebelumnya satu tim di Arema Mas Ada apa itu waktu itu Mas? Itu Genji aja Mas Genji sama karakter saya nggak mau direwati Jadi satu, kedua, saya tahu siapa Singgi Waktu di Arema Maksudnya gimana? Waktu di Arema pertama Saya dikasih tahu, ini striker bagus lho Tapi anak ini penakut Coba, kalau main itu main kamu hajar-hajar Hajar terus, hajar terus Kan saya tahu dia, siapa dia Waktu itu mau dibuang, nggak usah Almarhum Karena dia penakut itu Memang skillnya bagus, emak penakut Makanya begitu ketemu, saya tahu siapa si Singgi Berarti di tiap latihan itu? Pasti ketemu Singgi Press terus, press terus Iya, mungkin dia waktu main, dia nggak bisa lewat Dia nyiku terus, disiku terus Sekali dua kali, tiga kali, salah Usah pokol, udah Itu disangsi Mas? Tiga tahun Hmm, disangsi tiga tahun ya? Gara-gara perkelahian itu Iya, Singgi dua tahun, saya tiga tahun Tapi, nggak sampai dua tahun Saya ketemu Ansar Ranas Menemuin Ansar Ranas di Jakarta sama istri saya Hmm, habis itu Dicabut Dicabut ya? Hmm, itu karena Sempat dihukum gara-gara perkelahian itu Karena kan, kalau nggak salah Arema musim Eh, sebelumnya yang juara ya? Iya, anu sebelum juara Sebelum juara Setelah juara perkelahian itu Mas? Sebelum, sebelum juara Sebelum Oke, sudah Mas Karena kan Arema Iya, Arema juara kan 92-93 Waktu Mas Ulu di Mitra Waktu di Barito saya Hmm, pas pindah Barito itu Harusnya kalau Pertahan di Arema juara waktu itu Mas Iya, waktu itu saya kan mau dipinjem Sama Gusnul untuk Piala Champion Hmm Nah Mas, kalau sekarang hubungannya sama Singgi Pitono gimana Mas? Wah, bagus bagus aja kok Reuni ketemu Iya, 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 iya Itu Masa lalu ya? Sepak bola itu wajar Hanya 45 menit ya Habis itu ya temen lagi gitu Hmm Itu Salah satu Momen Di lapangan yang sulit terlupakan ya Perkelahian sama Singgi Dihukum 3 tahun Tapi Akhirnya diremisi itu Iya, iya, iya Asa alhamdulillah lah Ada orang yang dengerin 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 apa? Dengerin Dengerin Alibi saya Saya Hmm Hanya di sepak bola pak Bersanya diskorses gimana keluarga saya Mas akhirnya diterima sama salah dikabut itu Waktu ulang tahunnya Persebaya Oh Ulang tahunnya PSSI PSSI Oh Mas, dari Mitra itu Berakhir di situ atau masih sempat main Mas? Waktu di Semarang PSSI selama 2 tahun Oh Waktu Liga Indonesia awal ya? Awal Hmm Dari Kalau nggak salah Daniel Liga Daniel Liga Daniel Liga Daniel Yang pertama dan kedua Kedua, iya Waktu itu pertama yang Megang Solekkan Oh Pertama Sartono Kedua Solekkan Hmm Lah Mas Ini Mas Luluti ini kan Yang pemain yang keras ya Ya Sebagai apa Palang pintu Ini ya Brust Brust Di masa itu Nggak ada Rasa takut apa Mas Cedera gitu Karena kan Ini riskan sekali Cedera itu Kalau dulu Mas Ini terus terang aja Ini Ini cerita lah Kalau dulu itu Memang pakai 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 Pak Orang Jawa bilang Jimat gitu loh Oh iya 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 Istilahnya Susuk-susuk Ya Ditaruh di kaki itu Ditaruh di kaki Kalau dulu Waktu itu saya bukan susuk Ada dikasih Dikasih orang tua dari Monoloko Itu ke Gambar Semar Tapi masih kuning Mas Kalau mau main Dikelupkan ke air Kalau mau Sehari sebelum main Dikelupkan ke air Habis itu airnya disuruh Kasih muka Diminum Kasih ke semua badan Hmm Jadi ngerasa Kalau Dirinya tinggi Hmm Itu ya Pakai itu Hehehe Kalau sekarang sudah enggak gitu Mas Kalau sekarang enggak tahu Mungkin masih ada Hmm Nah Mas Setelah Rehat dari Jadi pemain Dan kemarin sempat di Persebaya Meskipun enggak berlanjut Nah Aktivitas sekarang apa Mas Ini bintang anaknya kecil-kecil ini Mas Hmm Saya bangsa Mas IM bisa nyetak main banyak Ya Di Persebaya Jalima Lapa di Persebaya Rian Oh ya Lian Jiki Akbar Marcelino Belum Ovan Belum Apa Julfikar Oh ya Julfikar Hampir Ini mudah-mudahan banyak lagi yang masuk ke sana Ke Persebaya gitu loh Hmm Jadi hidupnya Mas Lulut itu enggak bisa jauh Dari sepak bulan Dari sepak bulan Dari sepak bulan Karena saya Saya bisa sepak bulan juga dari ya Mas Hmm Jadi sekarang ini Menikmati hidup Menjadi pelatih itu Untuk menikmati hidup ya Karena Anaknya sudah mentas semua ya Iya Mas Lulut ini punya tiga Anak ini Iya Hmm Ya untuk Biar enggak jenuh dirumah aja Mas Iya 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 Ini daripada dirumah lihat anak-anak latihan Itu seneng Hmm Hmm Jadi ternak-ternak latihan udah seneng Mas Apalagi dia main bagus Itu seneng Tinggal mengarahkan Ayo kamu ke sana Ayo kamu ke sana gitu Hmm Dan itu membuat Awet muda ya Rambutnya seiring kabe Mas Ya disini Heheheheh 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 Nah ini kawan-kawan obrolan bersama Mantan Palang Pintunya Arsitu Sulu Arema Malang Barito Putra Mitra Surabaya dan BSS BSS Semarang Pusam Mania Pusam Mas Lulut Itu dulu kawan-kawan obrolan bola kali ini Pokoknya kalau mau menikmati obrolan sepak bola tetap disini di Oma Balbala Terima kasih banyak Mas Lulut Sama-sama Mas Lulut Selamat sore Sehat selalu Amin Amin Sub indo by broth3rmax